Anak-anak kecil yang datang ke masjid Yang menjadi pertanyaan Apakah di zaman Nabi SAW Anak-anak kecil itu memasuki masjid atau tidak? Atau dahulu mereka dilarang untuk memasuki masjid? Apa sunnahnya? Maka disini sunnahnya adalah kita tidak boleh melarang mereka memasuki masjid Tapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh membiarkan mereka bermain-main di masjid Kemudian mengangkat suara mereka Ketika kita melihat anak-anak kecil semangat datang ke masjid Kita senang Kita justru malah menyemangati mereka untuk menghadiri masjid Kita puji dia Jangan pernah kita menggabungkan antara dua anak kecil dalam satu sof Atau dalam satu perkumpulan Harusnya kita berusaha untuk memasahkan mereka Satu di kanan yang satu di kiri Sikap orang tua yang benar dan bijak ketika mengajak anaknya ke masjid Jangan membiarkan mereka bermain Menjadikan mereka di samping orang tuanya Maka berarti disini ada sebuah problem Kata beliau Apabila kita tidak membiasakan diri mengajak anak-anak kita Untuk menghadiri masjid Memasuki masjid Maka disini sebetulnya Pusat permasalahannya ini ada pada diri kita Ada seorang ayah bertanya Dia mengatakan bahwa Masalahnya anak-anakku Anak-anak dia Suka bermain gadget Maka kita bertanya kembali Apakah Antum sebagai ayahnya juga suka bermain-main di hp Kalau seandainya jawabannya iya Berarti disini faktor dan peribad utama Anak-anak kita juga suka main hp Yang jelas Kalau seandainya kita sebagai seorang ayah Tidak suka bermain-main di hp Maka tentunya anak kita tidak akan mengikuti Apabila Di antara kebiasaan kita adalah Membaca dan membuka Al-Quran Maka pasti anak-anak kita juga akan suka Membuka dan membaca Al-Quran Membuka dan membuka Al-Quran